Lama nih nggak buat video, nah di video kali ini saya mau jelaskan soal nih, heater. Ini mesin dari salah satu customer kita. Ini heating elemennya terbakar karena dia pasang genset. Jadi dia pasang genset, mati lampu, nyalain genset, langsung dia hidupin mesin dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita mati lampu, nyalain genset, itu voltasenya bisa di atas 240, di mana itu yang normal adalah 220. Jadi artinya ini heating elemennya itu kaget langsung terbakar. Langsung terbakar, menghitam seperti ini. Nah, langsung kita gantikan dengan yang baru. Nah, kalau packaging yang baru ini seperti ini, ada tulisan after-saleservice tovin.id. Ini heating elemen yang baru, ini tembaga. Nah, sekarang kita udah gantikan heating elemen yang lama, masuk ke sini. Ini udah baru, ini yang baru. Terus kita ganti juga ininya, O-ring. O-ring posisinya itu ada di sini, biar tidak bocor. Nah, begitu diganti langsung beroperasi normal kembali. Jadi begini, banyak pertanyaan orang yang perlu nggak ya kalau buka coffee shop, ada genset, itu tergantung mau beli genset atau nggak. Tapi ada sih customer saya beberapa yang, dia nggak pasang genset, dia beli grinder, hand grinder, grinder manual. Jadi kalau mati lampu, dia beroperasi dengan manual brew. Terus begitu mati lampu, dia datengin customer-nya satu-satu. Kita mati lampu, nggak bisa bikin kopi, mau nggak minum manual brew aja. Biasanya customer udah sama-sama tau lah. Kan kita tinggal di Pekanbaru, Jambi, Sumatera Barat, masih sering mati lampu. Kita udah jadi rahasia umum. Jadi, bagi kalian yang sudah punya genset, punya mesin kopi, mati lampu, kalau memang mau nyala mesin kopinya, hidupkan dulu, tunggu stabil, voltasenya, baca. Kalau ada masuk ke stabilizer, baca dulu sampai 220, baru hidupkan mesin. Tapi saran saya sih, mati lampu mending jangan beroperasi mesinnya. Mau ada tambahan, Mas? Ya, itu ya, saran sih. Kalau saran saya, kalau memang mau pakai genset, sarankan jangan usah pakai genset. Tidak perlu pakai genset ya? Tidak saran ya. Takutnya, itu resikonya di mesin nanti. Walaupun pakai stabilizer. Tapi tergantung gensetnya. Kalau genset-genset yang standar, ya jangan lah. Kalau genset yang kwh-nya tinggi, mungkin bisa dipakai. Tapi harus pakai stabilizer. Stabilizer itu penting. Nah, intinya gini. Di mesin ini, tidak karena daya genset itu tidak stabil, masuk langsung hantam si heating element. Lebih mending hantam heating element daripada dia hantam ke sini. PC board. PC board. Nah, heating element ini harganya itu sekitar hampir 2 juta, satu koma berapa. Kita tidak boleh. Saya lupa intinya harganya berapa. Intinya hampir 2 juta. Katakanlah 1,7 juta. Dan PC board ini harganya bisa 2 kali lipat daripada si heating element. Karena PC board ini otak atau komputernya. Nah, biasanya kalau mati lampu, daya yang tidak stabil bisa 3 sih. Kontaktor, PC board, atau heating element yang kena. Kalau kena kontaktor, lebih murah lagi sih. Cuma biasanya yang kena itu PC board. Intinya sering kontrol saja di mesin. Kalau mati lampu, langsung matiin mesin. Sabut kabel. Sabut kabel. Terus kita tunggu sampai dia hidup lagi. Kalau udah hidup lampunya, tunggu berapa detik, 5 atau 10 detik, tunggu normal kembali, baru hidupin mesin. Itu saran. Itu ajib sih sebenarnya. Oke, oke. Untuk menjaga mesin supaya tidak ada bermasalah. Ya, mesin ini sebenarnya bukan mesin kopi, tapi mesin pencetak uang. Perlakukanlah mesin pencetak uang Anda sesayang-sayang mungkin. Oke. Thank you.